Hai jumpa kembali dengan saya di channel Dapur Ngoprek di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dioda yang kondisinya sudah rusak atau short bagaimana cara mengetahui ciri-ciri dioda yang sudah rusak atau short ini ada beberapa dioda ini yang saya ambil dari rangkaian yang saya service ada dioda yang sudah rusak saya akan coba tes menggunakan multi tester jadi ciri-ciri dioda yang rusak ini kalau kita tes menggunakan multi tester bisa dilihat seperti ini nah ditampil di dalam multi tester ini tampilnya seperti ini displaynya seperti ini jadi angkanya nol semua kita bolak-balik pun hasilnya sama seperti itu dan apabila kita menggunakan multi tester yang analog dioda yang rusak ini nah jarum di multi tester ini bergerak walaupun bolak-balik sama bergerak ini dipastikan ini kondisi dioda ini rusak nah untuk yang masih bagus ini seperti ini contohnya dioda yang masih bagus nah di tampilan multi tester ada angkanya kalau kita balik pun seperti ini tampilannya di multi tester digital dan apabila di analog jarum di multi tester bergerak kita balikkan tidak bergerak ini kondisi dioda maksudnya dipastikan masih bagus kondisinya saya akan contohkan di sebuah rangkaian ini saya menggunakan lampu bohlam ini untuk dioda yang rusak dulu saya akan contohkan bagaimana hasilnya apabila di satu rangkaian nah ini kaki ini kaki dioda kita hubungkan ke sumber listrik nah yang kaki kat lodanya kita hubungkan ke beban ini saya beban menggunakan lampu sebaliknya sekarang saya akan posisinya saya akan balik jadi kaki kat lodanya dihubungkan ke sumber listrik dan yang kaki anodanya ke beban nah seperti ini lampu tetap menyala ini dipastikan ini dioda rusak yang rusak seperti ini hasilnya jadi walaupun dibolak-balik dia akan tidak maksudnya akan masuk terus listriknya mengalir terus sedangkan fungsi dioda ini selain mengalirkan arus listrik juga dia memblok arus listrik apabila di kaki kat lodanya diberi arus listrik gitu hubungkan dengan arus listrik dan ini saya akan coba yang masih bagus diodanya nah seperti ini yang masih bagus kondisinya nih ya apabila kaki anodanya kita hubungkan ke sumber listrik dia mengalirkan arus listrik dan sebaliknya apabila kaki kat lodanya kita hubungkan ke sumber listrik dan yang kaki anodanya ke beban ini tidak mengalirkan arus listrik tuh jadi fungsinya ini sebagai pemblok arus listrik si kaki katoda ini jadi fungsi doda itu seperti itu di suatu rangkaian jadi ciri-ciri doda yang kondisinya rusak dan yang masih bagus itu perbedaannya disitu kalau kita cek menggunakan multitester digital dan analog seperti tadi dan di rangkaian hasilnya seperti tadi juga sama jadi itu tentang ciri-ciri doda yang kondisinya sudah rusak atau shot saya mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat sekian dulu dari saya saya ucapkan banyak terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih